Halo, kembali di dapur Yuli Moren, saya masih keliatan pucat karena masih uho uho, lama banget ini batuknya ya, saya habis belanja nih ya ke bawah, karena mau ada yang datang, ada Mbak Trini mau datang jadi saya turun ke bawah karena dia pengen memperingati ulang tahunnya Koko gitu ya, jadi karena saya gak bikin undang-undang gak ada acara, terus akhirnya mereka bilang datang aja ke rumahku, mendingan mereka yang kesini, aku mau malas keluar, ada mereka yang datang kesini, jadi aku mau nyapin kelinci sama ayam dan lain-lain, kita lihat aja saya mau bikin apa, pokoknya saya harus masak hari ini, karena mereka mau makan disini, oke guys jangan kemana-mana, jangan lupa di like, komen, dan subscribe, saya mau masukin kuenya dulu buat jubelilin, kemarin sih udah ya, kita udah memperingati berdua, eh copot, oke, saya masukin dulu ke kulkas nah ikan asinnya, saya semplungin ke terigu terigu aja ya dibalur-balur gini supaya tidak pecah soalnya kalau digoreng tanpa terigu, ini ikan frazil banget ikan asin eh, ikan asin ikan asin ikan asin 네 ikan asin ikan asin enak de selamat menikmati jadi saya mau bikin ayam goreng sedikit terus ini juga mau saya gabungin mungkin ini ada ayam filet ayam sama kelinci untuk koko kelinci nya nanti terus saya mau bikin goreng ikan asin kesukaan koko dan ini apa namanya patai saya mau bikin patai karena iria bisa makan nasi beras maksudnya dia gak bisa makan roti oke simak terus kita lanjut sekarang saya mau goreng kelinci nya pelan pelan masaknya pelan pelan eh jam 7 ya wow kira nya jam 6 udah jam 7 aja kita goreng ini koko yang memotong tadi nih pakai ke bawah Hai matangnya bagus banget nih entang ini sudah siap kita lanjut dan sini tadi saya lupa filmin ya jadi kelinikannya sudah dihidrati goreng saya masukin bawang bombay bawang putih lada garam sama mustar alansien yang ada di jenya itu mustar yang ada sama krim fresh sedikit sama daun ini loriarnya pilih udah itu aja minumnya kelinci alansien pilih kentangnya udah hampir matang ini ayam buat inai karena mereka nggak suka ini dan nanti papa momenya makan ini ayam filet ayam aja nggak tahu nih saya bikin apa enggak ini ikan asinnya bikin aja kali ya bikin aja deh dikasih tepung sama garam lalu digoreng gitu aja udah aja gini aja guys resepnya simpel minyak mau saya buang ah jangan buat goreng ikan asin sayang bo minyak mahal nah ikan asinnya saya semplungin ke terigu-terigu aja ya balur-balur gini supaya tidak pecah karena kalau digoreng tanpa terigu ini ikan frazil banget ternyata banyak ini maaf ya meleminya sambil karena gak pakai tripod tripodnya entah dimana gerah banget ya Allah gerah muka saya kelihatan udah kayak minyak goreng goreng oke guys saya narunjukin masak dulu ya nanti saya sambung lagi begitu mereka datang ini filet ayamnya saya goreng gini aja nanti kalau yang gak suka apa namanya kelinci pasti makan ini anak-anak mungkin gak suka ada ayam ini juga ikan asing kuku kelinci coca-cola 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 coca oai oai usted te ha dicho que no aquí no vayas allí a lo mínimo es que es que nae si selamat menikmati 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 selamat menikmati